Pak Menteri kita tahu sekarang tanggal 28 artinya kurang dari satu bulan lagi ASEAN Paragames di Solo atau Surakarta bagaimana persiapan para atlet hingga hari ini? Ya, kita sejak awal saya sudah menyampaikan kepada semua yang terlibat, kita punya target tiga sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses kontingen, atlet maksudnya ya, kemudian sukses administrasi. Ini baru saja saya memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta panitia di daerah dan NPC. Karena saya sebagai ketua penyelenggara dan sekaligus penanggung jawab dari kegiatan ASEAN Paragames ke-11 ini, ingin memastikan kesiapan kita menghadapi perhelatan ASEAN Paragames ini. Karena kita ini terus terang ditunjuknya mendadak. Harusnya bukan kita, harusnya adalah Vietnam. Tetapi Vietnam hanya bisa melaksanakan SEA Games dan untuk ASEAN Paragamesnya tidak sanggup. Maka ditawarkan kepada negara-negara ASEAN lainnya dan Indonesia. Tentu atas persetujuan dan arahan Bapak Presiden, kami menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Dan Alhamdulillah kita ditunjuk menjadi tuan rumah. Nah pilihan kita di Surakarta atau Solo, karena memang tahun 2011 kita sudah pernah juga menjadi tuan rumah di tempat yang sama. Sehingga fasilitasnya sudah cukup. Infrastrukturnya cukup ya Pak. Karena dari ketersediaan fasilitas yang ada dan pengalaman yang kita sudah pernah miliki, sehingga kita tidak sulit lagi. Untuk penyelenggaraan saya tidak khawatir. Tadi juga saya mengecek langsung satu persatu kesiapannya, yang juga dipaparkan oleh wali kota Solo, Mas Ibran. Solo siap, atau Surakarta siap. Juga dukungan dari kementerian lembaga lainnya, serta Provinsi Jawa Tengah. Itu semuanya sudah oke. Sehingga bisa dikatakan bahwa kita untuk menjadi tuan rumah dan penyelenggara ASEAN para Games ke-11 tahun 2022 ini, sudah sangat siap. Medcom.id, a part of Media Group Network.